Assalamualaikum bunda Jumpa lagi di channel MW Kitchen Mudah masaknya Enak rasanya Nah untuk video kali ini Saya akan buat Ikan bakar sombom Kas batubara sumatera utara Atau sering disebut juga dengan Ikan panggang berempah Nah ini disajikan pada saat kita kumpul keluarga Yuk langsung simak videonya bunda Bahan-bahan yang diperlukan Ada ikan cincaru Atau ikan tegang ekor Ikan-ikan ini dibersihkan Seperti ikan biasanya Namun dibelah bagian belakang Sampai ke perut Tapi tidak putus ya bunda Setelah ikan-ikan ini dibersihkan Kita sisihkan ya bunda Kita lanjut pada pembuatan Bumbu-bumbu yang diperlukan Oh ya bunda Sebelum kita masuk kepada bahan-bahan Ada sedikit tips Untuk memilih ukuran ikan Yang cocok dibuat panggang berempah Atau ikan sembem ini ya bunda Nah ikatnya Tidak terlalu kecil Dan juga tidak terlalu besar Untuk dua ekor Ikan cincaru ini Atau ikan tegang ekor Beratnya satu kilogram ya bunda Nah langsung saja Kita masuk kepada Bahan-bahan yang diperlukan Bahan-bahan yang diperlukan Kelapa parut Serai rajang Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Cabai merah Kemiri Kunyit Jahe Dan ketumbar 500 gram kelapa parut 3 batang serai Derajang 1 gram ketumbar 15 siung Bawang merah 6 siung Bawang putih 13 buah Cabai merah 20 buah Cabai Rawit Jahe Dan kunyit 6 buah Kemiri Semua bahan ini Dihaluskan ya bunda Kecuali Kelapa parut Kelapa parutnya Cukup diulek-ulek Sebentar saja bunda Jangan terlalu halus ya Pati santan secukupnya Atau santan kental Pati santan ini Untuk mengoles ikan Pada saat dipakang nanti ya bunda Kita lanjut menumis Bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi ya bunda Sedikit minyak goreng Lalu dimasukkan Bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya bunda Ditumis Hingga harum Lalu dimasukkan daun salam Beberapa lembar Tumis hingga harum Masukkan garam Kaldu Dan gula Lalu cek rasa yang benar Kalau setelah Rasanya sudah pas Lalu masukkan kelapa parut Dan dimasukkan Yang sedikit kering Setelah kelapa tumisnya masak Kita masukkan ke dalam Ikannya ya bunda Kedalam belahan ikan tersebut Dan diisi Sampai penuh Setelah semua ikan terisi Lalu kita panggang ya bunda Nah disini Saya memanggamnya Langsung pakai arang ya bunda Nah pati santai ini Digunakan pada saat Memanggam ini ya bunda Dioles-oles Pada ikannya ya bunda Dimasak sampai matang ya bunda Dimulak-balik ya bunda ikannya Tara Ikannya sudah matang bunda Saatnya kita makan Hmm disajikan pada saat hangat ya bunda Enak sekali bunda Selamat mencoba Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat ya bunda Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini